Makanya kuliah Di USU Banyak sekali keuntungan Kalau orang tua sekarang Mana yang murah Murah, bagus Yang murah, yang bagus Masuk USU Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di The Barat Talk Nah kali ini kita akan membahas Kembali tentang bagaimana cara Masuk USU, nah sudah bersama kita Ibu LV Sumanti Koordinator Sosialisasi Penerimaan Masih Sobaru USU tahun 2021 Assalamualaikum KLV Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Selamat Ya tahun lalu kan kita Sudah membahas bagaimana Masuk USU tahun 2020 Nah sekarang sudah penerimaan lagi Tahun 2021 Nah Banyak juga yang bertanya Apakah ada perbedaan Bagaimana cara masuk USU tahun ini Dibandingkan tahun lalu Bagaimana penjelasannya Ya terima kasih Pendengar The Barat Channel Terima kasih Tahun lalu sudah banyak Banyak yang melihat Mudah-mudahan tahun ini Apa yang kita sampaikan Apa yang kami sampaikan Dapat bermanfaat Bagi yang mendengar ya Bagi yang menonton Ini hari ini kita khusus Membicarakan bagaimana Masuk USU Tapi sebenarnya Teknis atau seleksi Nasional ini Pada dasarnya Di semua pergulan tinggi itu sama ya Terutama Untuk pelaksanaan Seleksi nasional Mahasiswa Pergulan tinggi negeri Jadi Untuk senam PTN ini Ini yang pertama ya Seleksi pertama Untuk USU Yang juga seleksi Untuk seluruh PTN yang ada di Indonesia Itu sama Senam PTN Itu kemarin sudah Berlangsung di Desember Tahun 2020 Dan sudah ditutup Pada Februari 2001 Yang lalu ya Dan kita sekarang Sedang menunggu Pengumuman Senam PTN Insya Allah ini Akan diumumkan Pada tanggal 22 Maret 2021 Untuk senam PTN Nah Bagaimana Yang belum Berkesempatan Yang kemarin Belum eligible Istilahnya Untuk senam PTN Untuk bisa Ikut serta juga Dalam seleksi Penerimaan Melalui Jalur lain Ya Jadi Selain senam PTN Ada dua Jalur lagi Yang kami sediakan Yang khusus sediakan Yang pertama itu Jalur SPM PTN Yang nantinya juga Akan dikelola Diorganisir oleh LTMPT LTMPT itu berada Di bawah Departemen Pendidikan dan Kebayaan Kemudian Yang ketiga Adalah SBM PTN S Maaf Jalur mandiri Jadi yang Pertama Senam PTN Atau SNMPTN Yang kedua SBMPTN Yang ketiga Jalur mandiri Nah Kalau tahun lalu Jalur mandiri ini Disatukan ujiannya Dengan jalur diploma Tapi Untuk tahun ini Belum ada Kebijakan Apakah digabung Ataukah dipisah Mungkin Kita melihat Peminat ya Kalau peminatnya Lebih banyak Daripada tahun lalu Mungkin ini Akan dipisah Contoh Jalur Senam PTN Tahun lalu Peminatnya Berkisar Di 20 ribuan Orang Di usu ya Peminat usu Tahun ini Alhamdulillah Sangat signifikan Kenaikannya Bang Denny Sampai 34 ribu Jadi ada 14 ribu Lebih Penambahan Dari tahun lalu Berarti Antusias Masyarakat Untuk mengikuti Seleksi Khususnya Memilih usul Lebih meningkat Dibanding Tahun lalu Untuk itu Kita juga Antisipasi Dengan Banyaknya Nanti Peserta Di SPMPTN Dan mandiri Maka Di mandiri Bisa jadi Bisa Kemungkinan Itu Terjadi Dua kali Ujian Ujian mandiri Dan ujian Diploma Tiga Demikian Bang Denny Ya artinya Kalau nanti Bagi yang Tidak lulus SNPTN Masih ada Terbuka SBMPTN Terus kalau Tidak lulus juga Masih ada Mandiri Gitu ya Iya Masih banyak Kesempatan Ada lagi SBMPTN Mandiri Dan diploma Kalaupun Tidak lulus Di S1 Masih ada Kesempatan Di diploma Nah kak Dari tahun lalu Jurusan-jurusan Apa aja Dari usuh Yang banyak Diminati Jadi Dari Tiga Tahun lalu Apa tahun ini ya Tahun ini ya Tahun lalu Tahun lalu Dan tahun ini Oh tahun lalu Saya lupa Kalau untuk Tahun ini Kita punya data Kebetulan Karena SNPTN kan Sudah selesai ya Sudah selesai Dalam Pendaftaran Dan tinggal tunggu Pengumuman Dan sudah ada Kita melihat Data untuk Peminatan Jadi Untuk tahun lalu Sebenarnya Tidak terlalu Berbeda Tidak terlalu Jauh berbeda ya Sama Hampir sama Dengan tahun lalu Misal Saintec Saintec ini Dari 34.086 Orang Yang memilih Usu 22.763 Orang itu Memilih Saintec Atau IPA Jalur IPA Jadi Berapa persen itu Lebih dari 50 persen Saya rasa Ini Hampir 70 persen itu 65 Sekian ya Itu memilih Bidang Studi IPA Dengan Program studi Paling banyak Dipilih Itu adalah Program studi Kesehatan Masyarakat Oh maaf Farmasi 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 Kesehatan Masyarakat Itu nomor Dua Jadi Yang pertama Peminat Paling banyak Di IPA Itu adalah Program studi Farmasi S1 Dengan jumlah Peminat 1.882 Orang Itu di Senam PTN Biasanya Tidak terlalu Jauh berbeda Dengan SBMPTN Dan Mandiri Pada tahun Yang sedang Berjalan Seperti itu Biasanya Kemudian Untuk Peminatan Di tahun 2021 Ini Khusus Untuk Sosum Itu tahun Ini Dari 34.000 Orang Itu Peminat Di IPS Atau Sosum Itu sebanyak 11.000 Kurang lebih 11.000 Orang Dengan Program studi Paling Banyak Diminati Itu Program studi Management Yang ada Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Itu Sebanyak Ini Banyak 2.236 Orang Yang memilih Ini Bisa kita Bandingkan Tadi Dengan Farmasi Yang Hanya 1.800 Artinya Lebih tinggi Persaingan Pada Level Sosum Ini Tadi Di Management Kemudian Nomor Yang Kedua Adalah Akutansi Yang Ketiga Fakultas Hukum Jadi Itu Untuk Sosum Jadi Misalah Kira-kira Adik-adik Atau Orang Kua Yang Mendengar Debarah Channel Hari Ini Itu Kira-kira Mau Masuk Kemana Dengan Peminat Yang Seperti Ini Dan Kapasitas Belum Saya Berikan Kapasitas Jadi Kalau 34.000 Orang Tadi Yang Memilih Usu Pada Jalur 6 PTN Kami Hanya Memilih Menerima Hanya Menerima Di kisaran 2.000 Orang Dari 34.000 Kita Hanya Menerima Di kisaran 2.000 Orang Saja 2.000 Orang Itu Dengan Rincian 1.174 Orang Di Maaf 1.174 Orang Di Sosum Atau Di IPS Dan 2.000 Salah Lagi Data Saya Maaf Di Saintex 1.174 Dan 959 Untuk Sosum Sosial Humaniora Jadi Daya Tampungnya Ini Hanya 2.000 1.174 IPA Di 959 Untuk IPS Di 6 PTN Dari 34.086 Orang Jadi Itu Bandingnya Banding berapa 30 ya 30 Dari 30 orang Hanya Satu yang Itu ya Bang Deni Begitulah Perbandingan Harus Satu orang Harus Melawan Berapa Orang Untuk Bisa Masuk Ke Usu Itu Perbandingan Yang Akan Ikut SBM PTN Juga Harus Memikirkan Yang Tidak Lulus Di SBM PTN Ini Karena Kemungkinan Mereka Akan Ikut Lagi Nanti Betul Jadi Yang 34 Orang Ini Adalah Yang Eligible Artinya Yang Tidak Eligible Lebih Banyak Yang Masuk Ke S6 PTN Itu Adalah 40% Dari Jumlah Keseluruhan Murid Atau Siswa Di sekolah 40% Itu pun Adalah Sekolah Yang Agretasinya A Jadi Kalau Bia Non Agretasi A Bisa Jadi Dia Hanya 25% Bahkan 5% Jadi Sebenarnya Lebih Banyak Yang Tidak Berkesempatan Atau Tidak Eligible Masuk Kedalam Senam PTN Maka Inilah Nanti Yang Akan Berlomba Yang Akan Mengikuti Seleksi Untuk Di SBM PTN Inilah Dia Jadi Sebenarnya Tantangan Itu Lebih Besar Di SBM PTN Nah Tetapi Biasanya Biasanya Siswa Siswa Ini Lebih Lebih Tertarik Dia Di SBM PTN Ini Karena Mungkin Kalau Di Senam PTN Dia Dibatasi Bang Denny Dibatasi Itu Misalnya Di Anak IPA Anak IPA Disarankan Memilih IPA Saja Anak IPS Disarankan Memilih IPS Saja Kan Disarankan Tapi Tidak Ditutup Kemungkinan Anak IPS Memilih IPA Silahkan Tetapi Kami Tidak Pernah Menyarankan Dan Tidak Menganjurkan Karena Ada Perbedaan Nilai Ada Lima Mata Pelajaran Yang Beda IPA Dan IPS Itu Beda Pelajarannya Itu Ada Perbedaan Dan Itu Diperhatikan Oleh Sistem Jadi Jadi Kalau SBMPTN Peluang Lebih Terbuka IPA Bisa Masuk IPS IPS Bisa Masuk IPA Itu Peluang Lebih Terbuka Makanya Siswa-siswa Ini Yang Saya Perhatikan Lebih Jenderung Di SBMPTN Karena Lebih Menge-explore Apa yang Diinginkannya Dalam Waktu Dekat Yang Paling Dekat Itu Adalah SBMPTN Nah Bagi Yang Akan Ikut SBMPTN Tentu Mereka Harus Melihat Jurusan Mana Yang Tadi Ketat Persaingan Dan Segala Macam Nah Ada Gak Yang Membedakan Antara SBMPTN Tahun Ini Dengan Yang Tahun Lalu Kalau SBMPTN Ya Berbedanya Begini Kita Kita Ke Ini Dulu Ke Jadwal Ini Tanggal 22 Kan Kita Pengumuman Senam PTN Kemudian Untuk Pendaftaran UTBK Dan SBMPTN Ini Dimulai Tanggal 15 Maret Artinya Sebelum Pengumuman Senam PTN Siswa Siswa Ini Sudah Boleh Mendaftar UTBK Ini Dari 15 Maret Sampai 1 April Nah Perbedaannya Kalau Tahun Lalu Kita Ikut UTBK Kemudian Melihat Hasil Ya kan Dan Kita Mendaftar SBMPTN Jadi Misalnya Ini Kira-kira Nilai Saya 500 Bu Bisa Bisa Nggak Saya Masuk Kedokteran Gitu Kan Bisa Kita Menentukan Seperti Itu Tapi Tahun Ini Tidak Bisa Karena Pendaftaran UTBK Bersamaan Dengan Pendaftaran SBMPTN Jadi Ketika Dia Mendaftar UTBK Ujian Tes Berbasis Komputer Dia Juga Mendaftarkan Prodi Yang Dia Inginkan SBMPTN Jadi Dia Tidak Tahu Berapa Nilainya Memang Sedikit Agak Agak Kalau Bilang Merubikan Ya Merubikan Siswa Tetapi Tidak Ini Artinya Kalau Tahun Lalu Siswaku Sangat Berapa Nilai Saya Dia Berpatokan Pada Nilai Sehingga Dia Agak Ribet Sendiri Dengan Urusan Nilai Nah Kalau Tahun Ini Dia Diharapkan Belajar Dengan Baik Belajar Dengan Benar Sehingga Memperoleh Nilai Yang Diinginkan Jadi Gini Misalnya Dia memang Pengen Sekali Kedokteran Dia Harus Wajib Belajar Dengan Tekun Sehingga Dia Bisa Lulus Di Kedokteran Misalnya Seperti Itu Jadi Dia Tidak Berangan Nilai Aku Kemarin 600 Ini Aku Lulus Atau Tidak Lulus Tidak Lagi Seperti Itu Jadi Dia Harus Betul Dia Berjuang Untuk Supaya Dia Bisa Lulus Di Fakultas Dokteran Misalnya Nah Jadi Misalnya Dia Memahami Dirinya Itu Tidak Mampu Sekali Menengah Dia Sudah Bisa Memilih Sekarang Jurusannya Oh Kira-kira Nilai Aku Nanti Kira-kira 500 600 Aku Milih Yang Standar Aku Milih Ekonomi Teknik Misalnya Dia Berpikir Seperti Itu Dia Berkemampuan Dia harus Berkemampuan Seperti itu Juga Karena Dia tidak Akan Pernah Melihat Dua Kali Kesempatan Artinya Oh Lihat dulu Nilai Kesempatan Pertama Kesempatan Kedua Baru Dia Menentukan Prodi Kalau Sekarang Kesempatan Hanya Sekali Tes Ujian Lulus Atau Tidak Lulus Jadi Tidak Ada Lagi Yang Dia Pikirkan Untuk Bagaimana Harus Benar-benar Dia Berjuang Untuk Memperoleh Hasil yang Maksimal Di SDPTN Gitu Bagaimana Kalau SDPTN Gimana Berarti Mirip 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 dengan Tahun Lalu Karena Yang Keluar Nilai Dulu Baru Menentukan Jurusan Dua Tahun Lalu Kalau Tidak Salah Itu 2019 Berarti Dua Tahun Lalu Kalau Sekarang Kalau Setahun Lalu Pendaftaran UTBK Yang Pertama Kemudian Baru Pendaftaran SBMPTN Kalau Sekarang Pendaftaran UTBK Dan SBMPTN Disatukan Disamakan Iya Kalau Tahun Ini Peserta Itu Dari Awal Sudah Harus Menentukan Jurusan Mana Dia Betul Iya Makanya Ketika Dia Dia Ingin Mendapatkan Hasil Misalnya Di Pakultas Dokteran Saya Bilang Tadi Dia Harus Bertanggung Jawab Atas Pilihannya Bertanggung Jawab Itu Bagaimana Belajar Dengan Baik Jangan Memilih Kemudian Dia Tidak Bertanggung Jawab Sehingga Main-main Yaudah Tidak Lulus Jangan Sampai Nilai UTBK Tinggi Jangan Sampai Nilai UTBK Tinggi Tapi Karena Salah Jurusan Tidak Lulus Gitu Kan Iya Jadi Sebenarnya Ketika Dia Mempunyai Nilai 500 600 Dia Kira-kira Di level Menengah Dia Sudah Lulus Ternyata Dia Memilih Di level Atas Akhirnya Tidak Lulus Padahal Dengan Nilai Dia Sekitung Di level Menengah Sudah Lulus Makanya Harus Diperhatikan Juga Hal-hal Seperti Itu Harus Dipikirkan Tidak Hanya Dipikirkan Oleh Siswa Kalau Saya Pikirkan Juga Orang Tua Kadang-kadang Orang Tua Kamu Harus A Kamu Harus B Anak Anaknya Kepingin C Atau Anaknya Kepingin A Orang tua Kepingin C A Seperti Itulah Jadi Memang Harus Yang Memperhatikan Ini Tidak Hanya Anak Tidak Hanya Yang Bersangkutan Tetapi Orang tua Memang Tidaklah Kita Orang tua Adalah Kita Mendengar Nasihat Dari orang Tua Memang Pilihannya Yang terakhir Adalah Kita Yang Bersangkutan Tapi Tetap Orang tua Memberikan Saran-saran Kepada Anaknya Sesuai Dengan Kemampuan Anak Anak-anak Kita Itulah Nah gini Nanti Setelah Misalnya SBMPTN Juga Tidak Lulus Akhirnya Nanti Kalau Masih Ingin Masuk Usu Masih Ada Satu Peluang Lagi Di Jalur Mandiri Jalur Mandiri Tidak Gimana Gimana Tadi Untuk Jalur Mandiri Seperti Apa Jalur Mandiri Tetap Ada Jadi Oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Atau LTPT Itu Ada Aturan Sendiri Jadi Setiap PTN Itu Wajib Menerima Dari 100% Siswa Yang diterima Setiap Tahun PTN Itu Wajib Menerima Di S6 PTN Itu 25% Maaf 20% Dari total Tapi itu Minimal ya Artinya Kebijakan Perguruan Tinggi Masing-masing Apakah Mau 25 Apakah Tetap 20 Atau Ditambah 30 Itu Kebijakan Masing-masing Kemudian Untuk SBMPTN Itu Dia Minimal 40 Jadi Lebih besar Kesempatan Di SBMPTN Karena Minimal 40 Ini Minimal Ada Yang 50 Ada Yang Terserah Karena Dia Minimal Nah Ada Lagi Satu Yang Ditentukan TMPT Adalah Jalur Mandiri Mandiri Ini Maksudnya Yang Dikelola Pelaksanaan Seleksinya Oleh Perguruan Tinggi Masing-masing Itu Maksimal Itu Hanya 30 Jadi Nggak Boleh Lebih Dari 30 Kalau SBMPTN Tadi Minimal 40 Boleh Lebih 6 PTN 20 Minimal Boleh Lebih Tapi Kalau Mandiri Maksimal 30 Tidak Boleh Tapi Berkurang Boleh Boleh 20 Boleh 25 Tergantung Kebijakan Masih-masih Biasanya Itu Kita Lakukan Ketika Menunggu Pengumuman SBMPTN Nah Jadi Kalau SBMPTN Ini kan Pendaftaran Tadi 15 Maret Sampai 1 April 2021 Pengumuman Itu Ada Di Bulan Juni Tanggal 14 Nah Biasanya Mandiri Itu Jadwalnya Sebelum Tanggal 14 Juni Itu Sudah Ada Pendaftaran Biasanya 2 Minggu Sebelum Itu Ada Pendaftaran Untuk Yang Ikut Mandiri 2 Minggu Sebelum Pengumuman Kemudian 2 Minggu Biasanya 1 Bulan Itu Pendaftaran Jadi Pertengahan Pertengahan Itu Dia Jadwal Pengumuman SBMPTN Nah Itu Pendaftaran Di Bulan Juni Nah Biasanya Untuk Ujian Itu Di Bulan Juli Di Bulan Juli 2021 Untuk Kebijakan Tesnya Masih Belum Ada Perubahan Sampai Sekarang Kita Masih Ikut Kegiatan Seleksi Kayak UTBK Ujian Tes Berbasis Komputer Jadi Mandiri Dilaksanakan Usu Secara Interna Gitu Bang Deni Oke Nah Sekarang Balik ke Masalah UKT Karena Ini kan Pasti Selalu Jadi Pikiran Juga Buat Yang Mau Guliah Pasti Mau Milih Kampus Kampus Yang UKT Terjangkau Kalau di Usu Gimana Untuk UKT Ini Ya Kalau UKT Kan Untuk Pengelolaan SPP Ini Ada Dua Cara Kalau Reguler Atau Penerimaan Melalui Snam PTN Dan SPPT Itu Dilakukan UKT UKT Uang Kuliah Tunggal Artinya Uang Kuliah Itu Semuanya Sudah Di Situ Tidak Ada Penambahan Uang Yang Lain Itu Namanya UKT Kemudian UKT Ini Juga Ada Berjenjang Karena Ada Berkadilan Ada Level 1 Sampai Level 6 Siapa Yang Level 1 Siapa Level 2 Sampai Siapa Level 6 Itu Ditentukan Oleh Pengisian Formulir Yang Sebelum Membayar Itu Wajib Mengisi Formulir Untuk Menentukan Level Mana Usu Biasanya Usu Paling Tinggi Itu Adalah 6 Juta Untuk Reguler Yang Paling Rendah Yang Paling Rendah Itu Bisa 500 Nah Dari Yang Level Ini Untuk Masa Pandemi Juga Ada Diberikan Keringanan Untuk Anak UKT Untuk Penerima UKT Ini Namanya Ada Pengurangan Pengurangan Level 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 1 Nilainya 500 Level 6 Nilainya 6 Juta Misalnya Pengurangannya Bisa Pengurangan Level Jadi Level 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 UKT Yang Kedua Penghapusan Jadi Kita Tergantung Kita Lihat Kebutuhan Anak Tersebut Ini Selama Masa Pandemi Ada Ada Penghapusan Ada Penerima Bantuan Pemerintah Ada Subsidi Dari Pemerintah Untuk Menerima Bantuan Jadi Bantuan Itu Sama Dimana Semua Perbuan Tinggi 2 Juta 400 Jadi 2 Juta 400 Ini Kalau Uang Kuliahnya 3 Juta Maka Diberikannya 2 Juta 400 Sisanya Dia harus Bayar Sendiri Itu Penerima Bantuan Pemerintah Nah Itu UKT Yang kedua Adalah SPP Jadi SPP Ini Dibayar Khusus Enak Mandiri Kalau Mandiri Dia Ditetapkan Ketetapannya Sudah Ada Misalnya Untuk IPA Satu Semester 6 Juta Kalau IPS Satu Semester 5 Juta Tetapi Membayar Uang Dana Kelengkapan Akademik DKA Itu Sejumlah Kalau Di USU Belum Belum Naik 7 Juta 500 Untuk Membayar Di awal Itu yang Mandiri Hanya Sekali Bayar Kalau UKT Dia tidak Ada Pembayaran DKA Artinya Semahal Semahal-mahalnya UKT Di USU Untuk Jalur SBMPTN Itu Hanya 6 Juta Berarti Ya Ya Regular 6 Juta Masih 6 Juta Paling Murah Di Indonesia Untuk PTN BH Seperti Itu Makanya Ya Makanya Kuliah Kuliah Di USU Banyak Sekali Keuntungan Kalau orang tua Sekarang Mana yang murah Iya betul Murah Bagus Gitu kan Yang murah Yang bagus Masuk USU Oke Terakhir Kak Tidak Tidak kecewa Terakhir Kak Selain UKT Yang masih murah Tadi Masih paling mahal Cuma 6 Juta Apalagi Yang Membuat orang Itu Harus Kuliah Di USU Iya Jadi Yang pertama Salah Satunya Salah Satunya Bahwa USU ini Sudah menjadi Sepuah Perbuan Tinggi Berbadan Hukum Sejak Tahun 2003 2003 Ya Sudah lama Itu ya Kemudian Di tahun 2013 2013 Kalau tidak salah saya Dulu Namanya PT BHMN 2003 Kemudian Di tahun 2013 Berubah menjadi PTNBH Perbuan tinggi Berbadan Hukum Itu Hanya ada 11 Awalnya Itu 7 Perbuan tinggi Kemudian Sekarang Menjadi 11 Tambah Tambah Ini masuk Masih 11 Masih 11 Tambah masuk UNS UNS Itu yang Kedua belas Jadi 12 PTNBH Tetapi Kita adalah Universitas Yang ketujuh Yang sudah Masuk PTNBH Sejak Tahun 2003 Banyak Sekali Keuntungan Di PTNBH Ini Jadi Pemerintah Banyak Memberikan Kesempatan Kepada Perbuan tinggi Masing-masing Untuk Mengelola Kampusnya Baik Cara Mengajar Penelitian Pengabdian Dan sebagainya Kemudian Yang kedua Usul Sudah Masuk Kelas Tersatu Saya rasa Kalau adik-adik Yang Ingin Kuliah Sudah Melihat Dulu Ini Usul Ini Peringkat Berapa Dibandingkan Dengan Jawa Ini Peringkat Berapa Pasti Seperti Itu Saya Yakin Karena Pasti Di mata Anak-anak Yang Di Jawa Yang Setujuh Universitas Itulah Yang Paling Top Biasanya Yang Di Daerah Ini Yang Sudah Kedua Saya Yakin Kalau Bisa Saya Ingin Adik-adik Ini Memilih Usul Karena Memang Paling Top Sama Dengan Di Sana Artinya Levelnya Itu Sama Kenapa Karena Sama-sama Di Kelas Tersatu Jadi Di Kelas Tersatu Memang Ada Satu Dua Tiga Empat Memang Ada Tapi Dia Namanya Cluster Satu Hanya Tiga Belas Universitas Nanti Di Cluster Dua Tambah Lagi 20 Universitas Jadi Cluster Dia Jadi Artinya Satu Cluster Sebenarnya Sama Levelnya Begitu Kita Atau Usul Sudah Masuk Di Cluster Satu Sudah Dua Tahun Sudah Dua Tahun Ini Kemudian Tadi Kita Sudah Cerita Uang Puliah Yang Paling Murah Jadi Kenapa Masuk Usul Salah Satunya Uang Pulih Murah Tidak Malah Mungkin Ada Universitas Baru Malah Lebih Mahal Atau Universitas Yang Agreditas Belum A Lebih Mahal Atau Cluster Tidak Cluster Satu Lebih Mahal Jadi Di Sini Sudah Cluster Satu Agreditas A Uang Kuliah Murah Silahkan Cepat-cepat Berlomba-lomba Memili Usul Kemudian Untuk Prestasi Mahasiswa Kita Sudah Banyak Sekali Menorehkan Prestasi Internasional Nasional Itu sudah Banyak Sekali Ada yang Kemarin Di Amerika Di Amerika Desain Kalau tidak salah saya Tentang desain Kita dapat Gol Gol itu Juara satunya Untuk Melihat Keunggulan Mahasiswa Apa 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 Yang Sudah Didapat Oleh Mahasiswa Kemudian Fasilitas Apa Saja Yang Kira-kira Nanti Didapat Oleh Mahasiswa Yang akan Masuk Itu bisa Dilihat Di website Usul Website Usul Sudah Banyak Memberikan Keterangan Tentang Itu Kemudian Kita Ada Media Sosial Jadi Ketika Adik-adek Atau Orang tua Yang Mendengar Disini Ingin Tahu Informasi Usul Keunggulannya Apa Itu Kita Ada Di Instagram Usul Banyak Untuk Sumatera Utara Tapi Kita Yang Centang Biru Sudah Resmi Dari Facebook 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 Usul Usul Jadi Official Usul Itu Sudah Resmi Dari Instagram Melihat Dari Centang Biru Jadi Banyak Sekali Apa yang Sudah Diperoleh Oleh Mahasiswa Oleh Dosen Kestasi Kestasinya Boleh Dilihat Di Instagram Official Usul Kemudian Selain Mahasiswa Juga Kita Sudah Banyak Sekali Melahirkan Dosen Yang Menghasilkan Pelintian Pelintian Yang Inovatif Jadi Di Usul Ini Ada Beberapa Dosen Yang Hasil Karyanya Sudah Sangat Dirasakan Manfaatnya Oleh Masyarakat Jadi Kita Harapkan Demikian Jadi Mahasiswa Yang Berprestasi Ini Juga Dapat Berkolaborasi Dengan Dosen Tadi Untuk Menghasilkan Satu Inovasi Yang Kira-kira Sangat Bermanfaat Bagi Masyarakat Kira-kira Ada Enggak Ada Jadi Boleh Lihat Di Google Tentang Semut S-E-M-U-D Itu Itu Lupa Saya Panjang Itu Semut Itu Dihasilkan Atau Organisasinya Itu Itu Dibuat Oleh Seluruh Mahasiswa Maksudnya Seluruhnya Anggotanya Itu adalah Mahasiswa Usul Yang Membantu Mahasiswa Dan Masyarakat Selama Pandemi Jadi Boleh Nanti Dilihat Itu juga Bantuan Dari Kementerian Bagi Mahasiswa Mahasiswa Yang punya Inovasi Membantu Masyarakat Selama Pandemi Jadi Kita Masuk Mahasiswa Kita Masuk Salah Satu Yang Mendapatkan Bantuan Itu Ya Banyak Lagi Nanti Lihat Silahkan Lihat Di website Fasilitas Kita Besar Kampus Kita Ada Tiga Kita Punya Rumah Sakit Pendidikan Yang Besar Yang Sudah Agretasi Penipurna Kita Punya Kita Punya Lapangan Olahraga Tempat Olahraga Yang Yang Apa Yang Sangat Qualified Oke Baik Terima kasih Banyak Atas Informasi Bincang-bincangnya Hari ini Mudah-mudahan Baik Orang tua Ataupun Calon Mahasiswa Yang Sedang Masih Mencari-cari Kemana Mau Kuliah Tahun Ini Mudah-mudahan Mereka Sudah Bisa Menentukan Pilihannya Dan Memilih Usu Untuk SBMPTN Atau Ujian Mandiri Nanti Dan Kalau Masih Ada Yang Kira-kira Ingin Ditanyakan Bisa Langsung Saja Ke Web Resminya Usu Atau Ke Instagram Usu Yang Resmi Yang Ofisial Usu Atau Bisa Menuliskan Di Kolom Komentar Di Bawah Ini Kalau Kira-kira Nanti Bu Lpi Bisa Menjawab Nanti Bisa Kita Sampaikan Langsung Ke Lpi Terima kasih Banyak Sebentar Maaf Potong Siapa Nanti Yang Saya Lihat Kira-kira Pertanyaannya Yang Sangat Membangun Yang Kira-kira Sangat Menarik Itu Nanti Boleh Ambil Supenirnya Ke Usu Atau Nanti Saya Kirimkan Ke Bang Denny Misalnya Tidak Berada Domisi Linya Tidak Berada Di Medan Kita Kirimkan Ya Bang Denny Ya Baik Terima kasih Kak Jadi Yang Menonton Silahkan Komentar Nanti Ada Yang Akan Mendapatkan Spenir Untuk Komentar Komentar Yang Terpilih Nanti Baik Terima Kasih Banyak Kak Dan Sampai Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax